Hai guys, balik lagi bersama gue di RHT channel Oke guys, ini masih main game farming simulator 19 Nah guys, kali ini gue bakal menunjukkan ke kalian cara untuk mengolah hasil tambang menjadi adonan beton ya Gue bilang adonan beton Ya lo tau kan mobil, biasanya disebut mobil molen Nah, seperti yang ada di depan nih Ini kan isinya itu adonan beton sebenarnya Nah, cuman ini belum ada di isinya Jadi sekarang gue bakal membuat si isinya Tetapi ternyata banyak sekali guys, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat adonan beton itu Nah, tapi sebelumnya ini gue lagi di mapnya meaning and construction economy Nah, untuk membuat adonan beton itu ada di ini nih, di pengolahan nomor 8 Nah, pengolahan nomor 8 ini adalah tempat untuk membuat beton ya Nah, bisa dilihat TPM beton Nah, untuk membuat beton itu ada beberapa bahan guys, ada 4 tepatnya Nah, disini tuh harus membutuhkan gravel Kemudian sand Dan river sand Nah, yang paling penting semen guys Untuk merekatkan ya Nah, sebenarnya gue sih bisa aja langsung ya disini Tinggal dibeli langsung Gampang Mau maksimum Mau langsung maksimum juga bisa Atau mau ditambah dikit-dikit juga bisa Nah, tetapi kali ini gue bakal mencari sendiri Alias mau ngolah sendiri ya Biar mandiri Nah, untuk mendapatkan sand Sama gravel Kemudian river sand Dan semen 4 bahan ini Dan ternyata 4 bahan ini tuh ada di 3 tempat guys 3 tempat Tepatnya sih 2 tempat itu saling berdekatkan Tetapi 1 itu lumayan jauh guys Nah, untuk sand sama gravel itu dalam 1 pabrik Jadi dalam 1 pengolahan Mendapatkan 2 hasil output Yaitu sand sama gravel Kemudian Semen river sand itu cuma 1 Dari 1 pabrik Semen juga dari 1 pabrik Atau 1 pengolahan Gue mulai dulu dari yang Ini nih yang lumayan banyak Yaitu gravel sama sand ya Nah, ada di sini nih guys Tempat untuk mengolahnya itu Ada di tempat pengolah nomor 3 Kemudian bahan bakunya itu ada di Teleport yang ini nih guys Jadi segini aja nih Nah, ini yang warna hijau Cuman segitu doang Nah, untuk mendapatkan gravel dan juga sand itu Lumayan Eh, bukan lumayan sih Cuman 1 ya Cuman 1 bahan baku Nah, ini tempat pengolahannya guys Waktu itu gue pernah mereview Nah, ini gravel sama sand Ini outputnya Nah, untuk inputnya itu adalah Stone guys Untuk mendapatkan sand sama gravel itu harus Memasukkan stone Kemudian diolah Oke, sekarang gue bakal mau ambil dulu hasil tambangnya Yaitu berupa stone Nah, untuk stone itu ada di sebelah sini guys Di warna putih Kalau yang satu lagi itu apa ya Yang untuk semen Nanti ada lagi di dekat sini juga guys Nah, untuk stone ya di sini Oke, sudah penuh Langsung aja kita berangkat Sebenernya tadi tuh udah Gue tuh udah bikin jalur autodrive Terus tadi gue sempet Nyobain Terus gue keluar dulu Nah, pas balik lagi Gue pikir Makalan tetap ada Eh, ternyata malah Kosong lagi guys Padahal gue udah simpen Di Ini ya nih Nah, rute pertama ini Tapi di load tuh gak muncul-muncul guys Lumayan berat guys Lumayan berat guys Mungkin nih agak Lambat sedikit ya Tetapi tidak apa-apa Langsung diturunkan disini Nah Karena ini bakalan cukup lama guys Untuk menurunkan Kita langsung aja Ke Bagian yang satu lagi nih guys Untuk mendapatkan semen tuh Ada disini guys Nah, ada di pengolahan yang ini Nah, semen sama lime Ternyata ada dua guys Hasilnya Nah, bahan baku untuk membuat semen tuh Limestone Limestone Ada di Tempat yang tadi Cuman Lebih dekat ya Dibanding yang tadi Nah, disini gue udah Menyiapkan Nah, ini udah ada guys Ini karena muatannya berat Jadinya ini gak bisa diem guys Si mobilnya itu Bergeser tuh Tuh Sedikit-sedikit Bergeser 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 Nah guys yang tadi tuh karena bahan bakunya cuma satu jadi dia bakalan otomatis berjalan Nah dia sudah berjalan guys tetapi ini outputnya masih nol karena emang cukup lama guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah setelah ini gue bakal langsung Untuk ke pertambangan selanjutnya Ketempat pengolahan selanjutnya untuk mendapatkan ray percent Bahan baku selanjutnya ya Karena untuk 3 bahan baku pembuatan beton sudah selesai tinggal menunggu hasilnya aja Terima kasih Nah guys untuk mendapatkan ray percent tuh ada harus mengambil juga ini nih bahan bakar diesel Nah gue ambil dari sini nih ada deket tuh di belakangnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Gue udah kasih sedikit nih Ada sekitar 12124 ribu Nah untuk bahan baku Si bahan bakunya Nah ini nih guys Ada di belakangnya malangnya Deket Reversen tuh Meskipun namanya sih sama-sama aja ya Tapi Gatau nih Kalau yang udah diolah sama yang masih mentah Karena hasilnya repersen Repersen juga Nah tadinya gue tuh pengen pakai truk ini nih Masukin ke si alatnya Cuman ternyata Kurang tinggi guys Si truknya kurang tinggi Apalagi kalau ada muatan tuh Jadinya agak ceper Makanya nih gue bakal turunin dulu Karena kan nanti mau diisi sama Reversen yang Sudah diolah Nah guys untuk mempercepat pengolahannya Gue bakal percepat juga nih Si waktunya Nah 120 kali lebih cepat Terima kasih Seட Amin That No ? じめ